Artis Dario Sinatria memberikan pesan bijak kepada sang anak yakni Diego Sinatria yang tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-16 untuk Piala AFF U-16-2024. Diego Sinatria dipastikan tak masuk dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia U-16 untuk Piala AFF U-16-2024 atau ASEAN Boys Championship U-16-2024 yang telah diumumkan PSSI pada Rabu 19 Juni pagi. Usai sang anak tak terpilih, Dario Sinatria memberikan pesan bijak melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 19 Juni pagi. Ini bukan akhir dek, ucap Dario dikutip dari laman Instagram pribadinya. Semalam Diego bersama dua orang temannya, diberi kabar harus meninggalkan Tim karena tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang akan berlaga di AFF U-16. Sebuah perjalanan dan pengalaman berharga untuk Diego bisa mendapat kesempatan seleksi dan lanjut dengan program TC selama hampir dua bulan ini, berlatih bersama talenta-talenta muda terbaik dengan program yang sangat intens, kata Darius menambahkan. Darius menegaskan bahwa perjalanan karir Diego masih panjang meski saat ini belum mendapatkan kesempatan masuk dalam skuad akhir Timnas Indonesia U-16 untuk Piala AFF U-16-2024. Perjalanan Diego bersama Timnas U-16 di AFF mungkin berakhir, namun perjalanan karir sepak bola Diego masih membentang panjang, hanya satu pilihan, terus berlatih menempat diri untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi, kata Darius. Darius pun mengucapkan terima kasih kepada jajaran pelatih Timnas Indonesia U-16 yang dipimpin Nova Arianto atas bekal yang selama ini diberikan kepada Diego selama pemusatan latihan, TC. Terima kasih Coach Nova Arianto dan seluruh tim pelatih sudah memberi kesempatan dan kepercayaan pada Diego sejauh ini. Semua akan menjadi bekal untuk Diego jadi lebih baik lagi. Mohon maaf jika belum bisa memenuhi ekspektasi dan kebutuhan tim, kesempatan berikutnya Diego akan lebih matang dan dewasa dalam permainan, ucap Darius. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa!